Ya sahabat Taran Channel, sekarang kita berada di Tanjung Batu Harapan Lokasi ini adalah lokasi bekas kebakaran yang terjadi beberapa hari yang lalu Kurang lebih satu minggu lebih Dan musibah kebakaran ini mengakibatkan tiga rumah yang hangus menjadi arang Ada seperti ini, sahabat Taran Channel Dan kita bisa melihat keadaan sekelilingnya yang juga terdampak Akibat musibah kebakaran, rumah-rumah diselamatkan dengan menghancurkan kaca jendela untuk keselamatan keluarga Kita simak, Pak waktu terjadi kebakaran, pemadam kebakaran datang dari mana saja? Dari Batu, dari Maranggelam Moranggelam ya? Maranggelam datang Mereka bawa alat apa, Pak? Pemadam Pemadam Tapi pemesin beselang lah Kemudian juga datang, menyusul ya Yang duluan datang siapa, Pak? Dari Batu Batu, baru moranggelam Artinya desa setempat, sekeliling kita ini langsung sikap ya Seandainya tidak ada pemadam itu, Pak Mungkin bisa lebih banyak, Pak Mungkin bisa lebih banyak, Pak Mungkin tidak ada pemadam dari Batu itu sampai sini sudah selesai Selamatkan lagi Dan kita lihat jalan-jalan separuh, Pak, menyala ya Jalan ini sudah terbakar Apa harapan, Pak? Harapannya, Pak, setelah Oh iya, ini kan yang terbakar mesin listrik desa ya? Iya Berarti selama kebakaran kita gelap-gelap? Iya Apa harapan? Karena mengharapkan lagi Pertama, saya ingin cepat-cepat akan mati disini, kan? Karena selain-lainnya itu, kan? Yang lain-lainnya juga minta apa itu yang kebakaran, kan? Itu kan? Ya, karena korban, ya? Korban, kan? Apalagi nanti mesin kemarau, Pak Mungkin airnya jauh Mungkin airnya dekat, kan? Tiba-jauh Terusai semua, Pak Dan ini pelajaran buat kita, Pak, lah Hati-hati-hati Dua kali sudah, Pak Pelajarannya Dimana sebelumnya, Pak? Oh, musim kemarau, kemarau Oh, musim kemarau, kemarau? Terus, kita di desa sudah punya alat rumadam belum? Belum, Pak, belum Tapi, dengan pelajaran, pengalaman ini, musibah ini Mungkin akan diusahakan, ya? Dari desa Kemarin kan, desa juga ada Cuma kan, enggak Pokoknya, enggak dirawat lah, masuk Dengan Pak siapa kita, Pak? Pak, siapa nama kita? Nama kita siapa? Pak Ramli Pak Ramli Nah, Pak Ramli, ini rumah kita? Sudah, Pak Di sana, oh iya Kenapa, jalan-jalan lah Yang rumah di depan sini, Pak siapa? Rumahnya Pak siapa ini? Samran Rumah Pak Samran Iya, sahabat Tarancenda Sebenarnya, musibah kebakaran yang terjadi di desa Tanjung Batu Karapan ini Jika tidak cepat diantisipasi, akan berdampak luas Namun, Alhamdulillah Keadaan itu bisa diatasi dengan gotong royong warga desa sekelilingnya Dengan membawa alat pemadam kebakaran Sehingga bisa mencegah luasnya musibah kebakaran ini Dan bisa kita bayangkan Di sini, jalannya sudah di lahap api juga Tapi, alhamdulillah bisa di atasi dan kita lihat sendiri Seandainya tidak cepat dilakukan pemadaman Di rumah sekelilingnya bisa terdampak musibah kebakaran juga Karena semua konstruksi di desa Tanjung Batu Karapan ini Merupakan konstruksi kayu Atau rumah dengan berbahan kulit Ya Pak, kami pamit dulu Pak jalan Kami dari Morang Gelap tadi Kumpat kapal dagang kejalanan kapalnya Pak Kamaludin Terima kasih, Pak Assalamualaikum